Dimana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina dan 2. Muhammad Rizky Rididiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Baharas Krimpuri mengirimkan bantuan dan arahan untuk penyidik Polda Jabar agar dapat mengusul tuntas kasus kematian Vina dan kekasihnya Eki oleh geng motor di Cerbon 8 tahun silam. Kombes RG Adrimulan Caniago selaku kepala bagian penerangan umum Mabespori menyatakan bahwa saat ini penyidik masih mencari 3 burunan pembunuh Vina. Diduga saat ini para pelaku sudah berada di luar Cerbon, Jawa Barat. Anak dan pembunuhan yang terjadi di kota Cerbon pada tahun 2016. Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana pelindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut dimana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina dan 2. Muhammad Rizky Rididiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. di mana baris krim, baris krim pori selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan mari kita sama-sama menunggu update berikutnya.